Ini adalah swing voters. Ahok jarot tidak ada di oksi pasangan. Koalisi, Partai PDI, Goltar, Nantun, dan Hanwala, Nandiaga. Mungkin kami akan lanjutkan dengan diskusi. Itu dari kejumpulannya itu, itu 32 sama 72. Jadi berdasarkan elektabilitasnya. Ahok jarot 45,5, Anisandi 23,5. Dengan begitu kegiatan diskusi, dan ini undecided voters. Mayoritas banyak yang memilih pasangan incumbent. Jadi 100%, dari 110% yang paling banyak itu lulusnya sedi ke bawah, SMP, SMA, dan akademik ke atas, itu paling banyak memilih pasangan incumbent.